Dekati Pilpres 2019, sejumlah caleg melakukan belusukan ke berbagai lokasi, salah satu yang kerap dikunjungi adalah pasar. Di Sulawesi Selatan, Andi Tenri Natasa mengunjungi pasar kota Enrekang untuk mendengar aspirasi dari para pedagang dan juga pembeli. Beginilah gaya Andi Tenri Natasa saat masuk dan menyapa pedagang dan pembeli di pasar kota Enrekang, Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Tanpa canggung dan malu-malu, Putri Indonesia Pariwisata 2011 ini bahkan disambut antusias oleh para pedagang yang sebagian besar kaum ibu-ibu ini. Hadir di pasar sebagai caleg DPR RI dari Partai Perindo, daerah pemilihan Sulawesi Selatiga, Andi Tenri Natasa menjadi tempat keluh kesah pedagang yang menginginkan adanya peningkatan ekonomi dan kemudahan birokrasi. Saya dikesakan, dikesan harapannya itu kalau masyarakat kecil, yang paling nisah ekonominya, dimudahkan keadaannya apa-apa untuk mengurus-mengurus apa-apa tuh, kan biasa kita diperserikkan, bayar ini, bayar itu. Ya, Alhamdulillah mudah-mudahan tidak nih. Sebagai caleg Partai Perindo, Andi Natasa menunjukkan kepeduliannya terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan, khususnya Enrekang. Hal ini sejalan dengan visi-misi Partai Perindo yang ingin mewujudkan Indonesia sejahtera melalui pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat kecil. Tim Liputan Ainews melaporkan.